Assalamualaikum Pak Pada waktu itu kena lahar dingin Akhirnya hangus hilang Jadi kampung ini hilang Terus ini ada makam satu ini Yang namanya Mbah Putih Ya mungkin lah mungkin Mungkin orang satu-satunya yang babat Tinggal di sungai ini dulu di kampung ini Ya Mbah Putih itu Berarti ini kampung sebelum jadi sungai begitu Pak ya? Ya, ya termasuk ini Tanah-tanah sungai ya Tanah sungai Nah orang tinggal di sini ini Istilahnya kalau zaman sekarang ya orang bibrik gitu loh Seperti orang nanam di sungai Kalau masalah kampung-kampung Kampung ini Kampung Hak milik Apa kampung milik negara Ya saya kurang tahu Berarti itu kira-kira Zaman Magapait mungkin Pak ya? Ya mungkin zaman Sebelum Belanda Sebelum Belanda Zaman Kerajaan mungkin loh Mungkin zaman Kerajaan Nah itu kira-kira kena lahar dingin gunung apa Pak? Ya Kalau aluran ini ya sungai ini ya Lahar dingin dari gunung Kelut Gunung Kelut Nah ini mohon maaf ini di daerah mana Pak? Nah kalau yang Yang sini termasuk daerah Jombang Desanya Andaleman Kecamatan Budho Kabupaten Jombang Nah tapol batasnya kan itu Sebelah sana itu sudah ikut gediri Jadi gediri yang paling utara Ini Jombang yang paling selatan Nah ini mohon maaf dengan Bapak siapa Pak? Saya Bapak Abdul Kron Bapak ini yang jaga warung sini Pak ya? Iya Pak terima kasih Pak ya Iya sama-sama Di sini ada sebuah kampung yang hilang Dulu Konon katanya itu kena lahar gunung Kelut Jadi waktu gunung Kelut Beledos The war Terus Laharnya itu kan Ngerembet ke sini ya Laharnya itu Untuk-untuknya itu kan Ngerembet ke sini Terus menelan Kampung yang berada Di sini Jadi kampung ini Posisinya sekarang itu Menjadi danau Nah seperti ini Jadi ini sebuah sejarah ya Yang perlu kita ingat-ingat Supaya anak-anak cucu kita nanti Bisa tahu ya Asal-usulnya Seperti itu Di sini saya perlihatkan Yang namanya Dorpel Atau Tapal Batas Jadi saya ini menginjak Tanah Jombang Terus yang sini Yang dekat sini Ini Tanah Kediri Jadi ini perbatasan ya ini ya Nah ini Ini batas Kabupaten Jombang Dan Kediri Di sini tempatnya Wisis Wadam sekali Seperti ada AC-nya Lah Ini namanya Kampung yang hilang Dulu Kena lahar Gunung Kelot Jadinya kampung ini Mendelap ya Ditelan lahar Soalnya Gunung kalau Bledos Dawar Itu kan Awunya kan Kemana-mana ya Entah itu Tahun berapa ya Konon bapaknya tadi itu Sebelum Belanda Katanya itu Jadi kampung ini Hilang Kalau saya melihat yang seperti ini Itu melihat Yang berada di Situarjo sana Lapindo itu ya Jadi posisinya sekarang ini Menjadi danau ya Di sini itu Banyak Eceg gondok Seperti itu Itu Eceg gondok Jadi disitu Banyak ikan Ikan kotok Ikan lele Ikan jendil Banyak sekali Disitu Jemberindil Lah Itu ya Orang lewat Sepeda motor itu Itu wilayah Jombang Itu tangkis Terus Yang ini Ada waduknya ini Ini wilayah Kediri Jadi saya ini Berada di perbatasan Jadi saya ini Kalau mau ke Kediri Itu ya Tinggal melangkah saja Seperti ini Jadi ini Kampung yang Hilang Dulu Entah berapa Ratus tahun ya Kondisinya Seperti ini Ini suatu Peninggalan sejarah Yang perlu kita Ingat-ingat ya Disini Tempatnya Wisis Wadum Sekali Terus disitu Ada Perawanaan Itu ada Orang nambang Ada orang nambang Disitu Disitu Banyak Eceg gondok Terus Tanaman Tanaman Bunga-bunga Itu juga Banyak sekali Terus yang Berada disini Ini namanya Suket gajah Suket gajah Ini panganan Sapi ya Mwek Itu Kampung yang Hilang Jadi ini Sangat luas Sekali ya Disini tuh ya Entah ini Berapa hektare Itu ya Karena ini Sangat lebar Sekali Dan Loas Sekali ya Tempat ini Tempatnya itu Juga Windah Sekali Windah Wadum Celes Apalagi Ini anginnya Juga Semuilir Disini ya Cocok Dibuat petan Terus Rasan-rasan Nguisish Coba ini Saya perlihatkan Yang sebelah sana Karena disini Sangat luas Sekali Disini tuh Jadi kalau Bermain kesini Tidak rugi ya Karena Anginnya juga Wadum Dibuat Cangkru-cangkruan Itu juga Cocok Sekali ya Pikiran-pikiran Sumpah Gak gablek Dwek Itu bisa Tengok-tengok Disini Pikiran bisa Topcer Gitu ya Loh Tempatnya Sangat Widah Sekali Wadum Jadi kalau Kesini tuh Harus berhati-hati ya Ini takutnya Itu ngelorok ya Karena Tanahnya Sudah Perul-perul Takutnya Ngelorok Ini suatu Kampung Yang Ditelan Gunung Kelot Masa Lampau Seperti ini Nah Kalau menginjak Ini harus berhati-hati Takutnya ini Ambrol Ternyata Tempat ini Sangat indah Sekali ya Luh Loas Sekali Ini Sebuah Kampung Yang Hilang Jadi Tempatnya Ini ya Seperti itu Lautan Airnya Itu juga Biru Seperti Laut Ini cocoknya Ya dibuat Tadus Dibuat Geluron Ini Airnya Juga Wadem Celes Disini tuh Terus Disitu Juga ada Sebuah Gudukan Tanah Jadi Konon dulu Pohon itu Tidak bisa Ditebang Ya Karena Dianggap Mistis ya Pohon itu Nah Ini tempatnya Sangat indah Sekali Disini tuh Banyak Tanamannya Gajah Suket gajah Itu Seperti ini Ini kan Pakanan Sapi Suket gajah Ini Jadi ini Sebuah Danau Dulu kampung Yang hilang Ditelan Gunung Kelut Entah Sudah Beratus Ratus Tahun Mungkin Ya Jadi Ini Suatu Peninggalan Sejarah Yang perlu Kita ingat Ingat Jadi Ini Sangat Loas Sekali Ini Tempatnya Juga Indah Sekali Terus Disini Itu Juga Banyak Anak Mancing Banyak Anak Mancing Disini Itu Ya Karena Ini Sebuah Danau Mungkin Dulunya Di bawah Ini Juga Banyak Rumah 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 Kuno Rumah Rumah Kayu Itu Ya Mungkin Ya Karena Dulu Kan Keblekan Lahar Gunung Kelut Seperti Ini Tempatnya Ini Tempat Yang Sangat Indah Sekali Disitu Banyak Anak Mancing Oh Tempatnya Indah Sekali Jadi Ini Sangat Luas Ini Entah Ini Berapa Hektar Ini Karena Sangat Luas Sekali Disini Itu Banyak Ikannya Juga Seperti Ikan Kotok Ikan Jendel Itu Banyak Sekali Disini Seperti Ini Ini Saya Perlihatkan Disini Banyak Tanaman Anu Gajah Jadi Ini Dulu Sebuah Perkampungan Kuno Yang Ditelan Lahar Kata Mas Ikannya Jadi Disini Banyak Orang Mancing Disini Ini Tempatnya Indah Sekali Disitu Juga Ada Perahu Kecil Kecil Dibuat Nambang Itu Coba Ini Saya Perlihatkan Yang Sebelah Sini Tempatnya Umasri Sekali Umasri Sekali Seperti Ini Jadi Ini Seperti Danau Jadi Kampung Ini Dulu Itu Mungkin Sangat Luas Sekali Karena Ditelan Oleh Lahar Gunung Kelut Jadinya Hilang Jadi Mungkin Di bawahnya Itu Masih Banyak Rumah Kuno Zaman Dulu Jadinya Menjadi Seperti Seperti Terus Disitu Ada Orang Nambang Ya Disitu Ya Mungkin Orang Itu Kencengi Rumah Mungkin Ya Di Atas Seperti Itu Tempatnya Sangat Luas Sekali Luas Sekali Liat Nambang Seperti Nambang Seperti 1 S 3 7 7 R 10 Terima kasih telah menonton!